Pak, sudah ada keterangan dari KPK, Pak? Tahta, harta, dan wanita. Inilah godaan paling ampuh menjerat para pejabat publik, politisi, ataupun kader partai. Pada kasus dugaan korupsi paling anyar melibatkan pucuk pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hassan Ishak. Presiden PKS ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus impor daging sapi. Lutfi Hassan Ishak ditangkap setelah KPK lebih dahulu menangkap AF yang diduga teman Lutfi. AF ditangkap dengan bukti uang 1 miliar rupiah dengan pecahan 100 ribuan di dalam plastik yang ditemukan di dalam mobilnya. Jurubicara KPK Johan Budi mengaku belum menahan Presiden PKS Lutfi Hassan Ishak. Penahanan Ishak menurut Johan tergantung dari hasil penyidikan. KPK menampik tudingan bahwa penangkapan atas Presiden PKS tidak fair. Ya kita sampaikan bahwa itu sesuatu-satu dulu aja. Nah kalau misalnya mereka tidak puas kan, ya silahkan. Ini kan negara hukum ya. Kalau memang ada yang tidak puas dengan pelakuan penegar hukum, ya silahkan menempuh jalur hukum. Lutfi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 4 orang lain. Tiga di antaranya adalah dua Direktur PT Indoguna Utama berinisial AAE dan JE, serta AF. AF ditangkap KPK bersama seorang wanita berinisial MH di sebuah hotel. Tidak jelas apa kaitan wanita ini dalam kasus penangkapan para tersangka. Namun pada Kamis Dinihari, KPK membebaskan MH usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap impor daging sapi senilai 1 miliar rupiah. Presiden PKS Lutfi saat ditangkap KPK hanya mengatakan dirinya siap mengikuti proses hukum. Pada sejumlah kasus, banyak terungkap skandal korupsi di Indonesia melibatkan para kader partai politik. Fonis terbaru dari kasus korupsi yang melibatkan kader partai adalah hukuman 4,5 tahun untuk kader partai demokrat Angelina Sondah. Ia difonis bersalah atas kasus Wisma Atlet Hambalang. Fonis atas NG menambah daftar kader partai yang terjerat korupsi. Tahun 2012 dari catatan Indonesian Corruption Watch atau ICW, ada 51 kader dari 8 partai besar beserta pemilu 2009 yang terjerat kasus korupsi. Ironisnya, para politisi yang terjerat kasus ini berasal dari partai politik yang gemar bersuara lantang tentang pemberantasan korupsi. Atau partai yang mengklaim paling bersih dari uang haram korupsi. Pengamat politik Universitas Gajah Mada menilai banyak kader partai yang terjerat korupsi bisa memberi pengaruh buruk pada partai politik yang menaikkan pamor golongan putih atau golput pada pemilu 2014. Seberan yang berbeda akan digoreng untuk menempatkan itu, terutama berkaitan dengan pembangun imej selama 2013 menghadapi tahun 2014. Para kekader politik yang terjerat korupsi ini tidak hanya pada level tingkat pusat dari juga daerah. Ari Sujito khawatir banyaknya koruptor di kalangan kader partai politik akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atas partisipasinya terhadap pemilu 2014 yang tinggal menghitung bulan. Tim Liputan, Transjujo